Setelah itu proses-proses kita nikah Lu dengan yang lain kali yang dengan Hai semuanya Selamat datang di Youtube channel aku Aduh gue, gue rada deg-degan tau Oke di video kali ini gue gak sendirian Yaitu gue ditemanin oleh Hai, gue Erick Apa kabar semua Gue rada-rada deg-degan sih Cuma gimana ya Karena ini adalah hari yang spesial Mungkin kita untuk ngasih tau ke orang-orang gitu ya kan Karena udah lama banget kita Merahasiakan hubungan kita ini Mungkin ini saatnya untuk kita ngasih tau Ke orang-orang atau ke publik Ya artinya hubungannya hubungan baik Tentu akan menjadi lebih baik Kalau memang Orang-orang juga sudah tau Bahasanya kita sudah Punya hubungan yang cukup dekat Untuk Menghindari fitnah tentunya Ya betul Hubungan serius gak sih Hubungan serius gak sih Atau ikatan gak sih Lebih cocoknya ikatan ya Sama aja hubungan ikatan Itu Similarnya saja itu Iya betul Tapi yang jelas Sebuah hubungan yang dijalin dengan Tujuan dan niat yang baik Seperti itu Ya Gue sama Eric itu ketemu Tahun 2022 Mungkin orang mikirnya kita Kayak misalnya diperjodohan Atau Ketemu Kondangan Tapi kalian tau gak sih Kalau kami itu ketemu itu Di aplikasi dating Itu Tinder Sebenarnya Kita ketemu itu Udah tahun 2022 Itu Kalau gak salah Di bulan Maret Ya kan Kalau di aplikasi dating itu Kita udah berjodoh Tahun 2022 Maret atau Di bulan Maret Pertengahan Pertengahan 2022 Kalau gak salah Pertengahan 2022 ya Iya Lu dengan yang lain kali Yang dengan Anjok Kagak Enggak sih Ya emang dari awal Gue udah lama Main Tinder Gue dari tahun 2020 Gue udah main Tinder Ya itulah Perjalanannya Terus Ketemu sama lu Gitu Berjodoh sama Waktu itu Lu duluan ya Yang swipe kanan Gue Gitu Enggak deh Karena Waktu Gue Ini Cek di Apa Main di Tinder Whatsapp ke kanan Dia sudah Langsung Nah artinya Lu yang duluan Kenapa Kalau gue swipe kanan Kemudian Menunggu Menunggu beberapa lama Atau ada waktu menunggu Atau ada waktu menunggu Menunggu disitu Berarti gue yang swipe duluan Oh iya Oh iya Ya gue lupa Saya udah Ini Ya mungkin Gue Mungkin ya Oh iya Terus setelah itu Lu ngecet gue kan Tapi lu duluan yang ngecet gue kan Kalau soal chat Tentu Cowok dong Yang lebih Proaktif Dan Gue pikir Itu Normal lah Ya Tapi Poinnya mungkin Tidak Tidak siapa yang Cek duluan Atau Yang nomor dua Ngecet duluan Ya Karena Bagaimanapun Hubungan itu Nanti akan berjalan Dengan baik Tentu Berdasarkan Komunikasi yang baik Iya Itu dia Tapi setelah itu Tahun 2022 Di bulan Mei ya Bulan Mei ya Ya Mei Juni lah Kita masih aktif Cetan Terus setelah itu Pindah ke WA Enggak Belum Setelah itu kan Belum ya Belum Setelah itu Beberapa bulan Pokoknya kita lama dulu nih Di aplikasi itu Kita chat-chatan Setelah itu Lu mungke Enggak ada komunikasi kan Dari bulan Agustus Dari bulan Agustus Sampai November Kalau gak salah ya Kita gak ada komunikasi Sama sekali Mungkin Eh lu Waktu itu gak apa ya Kadang-kadang Pekerjaan yang Membuat kita Tidak punya waktu Untuk hal-hal Seperti itu Akhirnya Kala ya November November Desember Bacet lo Ada kerjaan Yang mesti Kelar Di akhir tahun Nah Akhirnya kami Komunikasi lagi Ya Gue minta bantu Agar ini Bisa dikerjakan Disegerakan Ya udah Kita intens lagi Komunikasi Dan Alhamdulillah Harga pekerjaan itu Bisa Didapat Ya Nah itu dia Waktu itu Di awal Desember Lu ngechat Gue Lu Sialo 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 Misalnya Ngobrol Tentang Bisnis Terus Pekerjaan Gitu Ya kan Nah setelah itu Nyambung Komunikasinya Kayak nyambung Nyambung Itu Sehingga Kita Sering ketemu Awal kita dating Itu Kita ketemu Di Burger King Waktu itu Pertama kali ketemu Setelah itu Itu berapa Bulan berjalan ya Setelah Juni Itu berapa Udah lama Bukan 3 bulan ya Setelah 3 bulan Berjalan ini Chat ya Enggak Bukan Bukan Setelah Gue ada kerjaan Buat lo Lo bersedia bantu Nah akhirnya kita ketemu Ya Nah di Burger King Itu dia Kita Aparkan semuanya Apa yang Mesti lo kerjain Ya betul Di sekitaran Desember lah Eh sorry November akhir lah Gue mesti ingat November akhir Ya di bulan November Lo ngomongin pekerjaan Terus kita Akhirnya kita move Di WA Gitu kan Setelah itu Baru deh kita Ketemu di Burger King Ngomongin Pekerjaan Gak butuh lo Untuk nyesain kerjaan gue Dan setelah itu Ya udah Di Januari Sampai seterusnya Kita sering ketemu Sudah mulai intense Komunikasi Sering nongki juga Ketika gue punya waktu ruang Nah du kan juga Sibuk Jadi Gue Gue habis sama Kelumen hitung Kita punya Kesibukan masing-masing Hingga Waktu yang begitu panjang Agak termasuk jarang lah Kami ketemu Walaupun ketemunya Ketemuan cukup lama ya Mau dua jam Tiga jam Gitu kan Waktu ketemu yang Tidak pas Aku nya bisa Lu nya gak bisa Gitu loh Iya betul Itu yang Menjadi Apa namanya Rasa ingin ketemu Nah gak tau Rasa ingin ketemu itu Apakah bagian dari Kerinduan Apa Ya bisa jadi Berarti lu Di suatu lokasi Misalnya gitu Kayak jadi Cinlok gitu Gak sih Karena kerinduan ini kan Tidak hanya untuk Orang pasangan Yang Yang ini Yang Terikat Dengan Suatu Suatu Komitmen Tidak Berteman Juga Pasti Ada rasa Itu datang Iya betul Tapi Yang jelas Kita punya Kesamaan pikiran Kesamaan Bahasa Mungkin Bahasa Dalam menyampaikan Sesuatu Komunikasi Sehingga Nyambung Nyambung Setelah itu Pengen ketemu Ketemu Iya betul Betul Hanya itu Anyway Setelah Beberapa kali Ketemu Mungkin Kita kilas balik Sebentar Apa sih Kesan lu Ke gua Waktu Kita dating Yang pertama itu Kalau gua pribadi Kesan pertama Ngeliat lu Awalnya Sebenarnya Biasa-biasa aja Gua ngasih Nganggapnya Masih Teman Rekan Teman Atau Rekan Bisnis Kerja Gitu aja Kalau untuk Hubungan Intensinya lagi Atau Untuk Hubungannya Yang lebih serius Mungkin Belum ada Kalau untuk Kesan Kesan Pertama Tapi Yang bikin Terkesan Banget lah Bukan Soal Intensinya Pertama Gua tuh Kalau ngeliat orangnya Dari Sisi luarnya Misalnya Lu orangnya kan Rapi Berwibawa Pokoknya Dari Iya Gua Kalau ngeliat orangnya Dari Pokoknya Dari atas Sampai bawah Gua ngeliat Itu Misalnya Lu Cara duduk Lu Terus Tangannya Taruh Dimana Itu Gua ngeliat Semuanya Terus Itu aja sih Yang bikin Gua Tertarik Dan Mungkin Jadi Nyambung Komunikasinya Gitu Dan Gua Nyaman Disitu Sisi Dalamnya Apa Lu Bicara Sisi Luar Sisi Dalamnya Apa Kalau Di Sisi Lain Menurut Gua Termasuk Orangnya Smart Kalau Ngomong Juga Misalnya Beratua Rika Bahasa Lu Kuasain Dan Lu Fan Minded Dan Menurut Gua Banyak Hal Positif Yang Gua Ambil Dari Lu Gitu Kalau Hal Negatif Apa Hal Negatif Gak Perlu Kita Bahas Disini Yang Kita Bahas Itu Yang Positif Positif Nya Gak Si Sudah Lu Mungkin Video Berikutnya Yang Negatif Karena Semua Orang Pasti Punya Sisi Positif Sisi Negatif Dan Itu Hal Yang Biasa Aduh Anjir Ini Soal Negatif Negatif Ini Gua Mas Apa Travelling Langsung Otak Gua Kalau Lu Pribadi Gimana Kesan Pertama Ngeliat Gua Emang Agak Berbeda Dari Dating Pertama Itu Pertemuan Pertama Itu Gua Lihat Sisi Lain Ada Hal Yang Menarik Dari Setiap Pembicaraan Komunikasi Waktu Itu Yang Konteks Jelas Pekerjaan Gua Melihat Lu Bisa Beradaptasi Cepet Artinya Adaptif Termasuk Yang Sigap Cekatan Itu Hampir Sama Basanya Setelah Itu Gua Pikir Ini Orang Satu Saat Ada Kerjaan Lain Yang Mungkin Bisa Bantu Di Gua Awalnya Gua Hanya Fokus Kesitu Karena Memang Kebutuhannya Waktu Itu Apalagi Kita Sudah Lost Contact Sebelumnya Jadi Fokus Gua Hanya Kesitu Tapi Bagaimanapun Bagi Gua Itu Poin Ya Betul Dan Setelah Itu Ya Adalah Misalnya Cinlock Apalagi Lu Disitu Masih Single Dia Single Gua Single Jadi Ya Mungkin Karena Sering Ketemu Sehingga Ada Sebuah Ikatan Pengen Memiliki Gitu Ya Tentu Sudah Ada Juga Rasa Suka Itu Yang Yang Mendasari Betul Ada Masalah Gua Di Kampus Gua Sering Kelu Dan Lu Bisa Membantu Gua Menyelesaikan Masalah Tersebut Gitu Ya Gua Merasa Cocok Aja Nyaman Lu Orangnya Sabaran Gitu Itu Yang Bikin Gua Yakin Lu Makanya Sampai Sekarang Kita Masih Bertahan Gitu Apa Ya Hubungan Yang Ada Sekarang Tentu Ada Awalnya Di Awal Gua Melihat Sifat Lu Yang Adaptif Gitu Adaptif Terhadap Kondisi Yang Ada Nah Kita Tidak Bisa Pungkiri Perbedaan Umur Itu Tidak Juga Bisa Dikatakan Sulit Tapi Masing-masing Pihak Harus Menyadari Lu Bisa Merambah Pikiran Ke dunia Di atas Umur Lu Jadi Koneksi Konektivitasnya Disitu Nah Gua Kenal Lu Dengan Sikap Adaptif Tadi Nah Gua Yang Sudah Cukup Jauh Di atas Otomatis Gua akan Turun Ke bawah Menjembatani Pemikiran Lu Yang Merambah Ke atas Nah Disitu Kuncinya Nah Masing-masing Pihak Menyadari Terus Yang muda Ke atas Dan Kemudian Yang tua Ke bawah Cumoi Menyesuaikan Baru Itu dia Itu dia Akhirnya Gua yakin Disitu Ini orang Cocok Cocok Dan Mungkin Untuk Hal-hal Yang Lain Apalagi Yang Prinsipil Bisa Dibicarakan Jadi Artinya Hubungan Yang Baik Itu Ketika Terjadi Suatu Masalah Segala Satu Bisa Dibicarakan Betul Sehingga Tidak Ada Yang Mengambat Secara Internal Nah Sekitulah Internal Kita Kuat Dan Mudah Kita Kedepan Kita Lebih Kuat Untuk Menghadapi External Iya Betul Nah Setelah Itu Di Bulan April Kita Sudah Merencanakan Misalnya Pernikahan Waktu Itu Bicara Lebih Jauh Setelah Itu Proses Proses Di Bulan Mei Kita Nikah Ya Malam Akhirnya Melikah Tentu Ada Apa Perbedaan Perbedaan Kemudian Ada Gesekan Gesekan Tapi Kembali Lagi Kuncinya Yang Gue Sampaikan Tadi Masing-masing Pihak Menyadari Posisinya Masing-masing Mau Meleburkan Diri Ya Artinya Yang Tinggi Turun Kebawah Yang Di Bawah Naik Ke Atas Ya Dan Ternyata Ada Konflik Konflik Pasti Dalam Sebuah Hubungan Itu Tidak Terlepas Dari Konflik Konflik Ya Baik Itu Konflik Kita Pribadi Teman Kerja Dengan Teman Kuliah Lu Dosen Lu Bos Bu Klien Buah Tidak Terlepas Masyarakat Tetangga Kerikanan Dan Jangka Panjang Nantinya Akan Merambah Ke Lingkungan Keluarga Iya Betul Karena Bagaimanapun Perkawinan Itu Pernikahan Gak Sorry Pernikahan Itu Tidak Hanya Mengikat Antara Dua pihak Dua pihak Sorry Bukan Mengikat Personal Antara Laki-laki Dengan Perempuan Saja Tapi Ada Keluarga Keluarga Yang Nantinya Akan Menyatu Karena Anak Mereka Buah Hati Mereka Sudah Mengambil Pilihan Dengan Komitmen Komitmen Yang Bisa Dipertanggungjawabkan Nah Itu Yang Harus Mereka Perhatikan Dan Menjadi Tolak Upor Bagi Orang-orang Tua Kita Saudara Kita Teman Kita Tetangga Kita Dalam Memutuskan Sesuatu Oke Sekian Dulu Video Dari Kami Untuk Video Selanjutnya Kami Akan Mengupas Lebih Jauh Lagi Betapa Unik Hubungan Ini Dan Ikuti Terus Video Dari Kami Bye 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 Sampai jumpa.